Oke jumpa lagi dengan saya Bang Rosy, channel yang membahas seputar otomotif dan seputar roda 2 Kali ini kita akan membahas seputar sejarah perjalanan dari Yamaha Jupiter Z Jupiter ini lahir sebagai bebek yang sporty dan juga agresif Yamaha tidak menyembatkan desain sporty yang kalem macam bebek yang ada pada produksi motor Honda Seperti Charisma, Honda Legenda, Supra Motor ini terbilang memiliki desain yang cukup konsisten Mulai dari awal kemunculannya sampai sekarang Masih mempertahankan desain yang sporty dan juga agresif Desain yang paling khas dari Jupiter ini adalah Bodi belakangnya yang agak nungging dan juga ujungnya yang lancip Yang dimana desain ini juga merupakan desain yang disukai pada era 2000an awal Kala itu Jupiter ini merupakan line up bebek empat tak tertinggi di atas Yamaha Vega Sebelum kehadiran dari bebek super Yamaha yaitu Jupiter MX pada tahun 2005 Meskipun dari sisi mesin, Yamaha Vega dan juga Jupiter ini memiliki spesifikasi yang tidak beda jauh Namun kedua motor ini memiliki karakter mesin yang berbeda Dimana akselerasi pada putaran bawah dan juga menengah Yamaha Jupiter ini lebih responsif dibandingkan dengan Yamaha Vega CDI-nya pun memiliki limiter yang lebih tinggi dibandingkan dengan Yamaha Vega Selain itu, crankcase dari Jupiter ini juga memiliki lubang oli yang langsung ke piston Sehingga piston jadi lebih awet dan lebih tahan saat mesin digebar dengan kecepatan yang tinggi Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat kenapa Yamaha Jupiter Z ini lebih sering digunakan pada balap road race daripada Yamaha Vega Sementara Yamaha Vega sendiri seringkali digunakan dalam acang balap track bike Terlepas dari kedua motor tersebut yang tak pernah absen dalam acang balap lokal maupun nasional Yamaha Jupiter Z ini tetaplah menjadi motor bebek legendaris yang memiliki desain yang ikonik Nah, bagaimana sih sejarah dari generasi Yamaha Jupiter Z ini Dan bagaimana saja perubahan di setiap generasinya Oke, langsung saja kita bahas disini Generasi pertama dari Yamaha Jupiter ini sebenarnya tidak ada huruf Z-nya Alias hanya Jupiter saja Motor ini pertama kali diproduksi pada tahun 2001 sampai tahun 2003 Mesin dari motor ini merupakan hasil pengembangan dari mesin Yamaha Vega Dengan kode mesin 5LM Kapasitas mesin Jupiter generasi pertama ini 101,8cc SOHC 2 clap dengan pendinginan udara Lalu karburator Mikuni VM 16mm Empat percepatan dan dengan berat kosong yang hanya 99kg Motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,1hp Dengan torsi 8,7Nm Mesin generasi pertama ini memiliki tenaga yang paling kecil dibandingkan dengan mesin generasi selanjutnya Namun memiliki kualitas material yang tangguh Untuk CDI-nya memiliki limiter yang lebih tinggi dibandingkan generasi-generasi Jupiter yang lainnya Sehingga CDI Jupiter generasi pertama ini seringkali dicari untuk diaplikasikan di motor-motor balap garapan mekanik Indonesia Untuk desainnya cenderung membulat dibandingkan dengan Yamaha Vega yang cenderung bentuknya kotak Jupiter generasi pertama ini juga memiliki warna dan juga stripping yang sederhana Tersedia dalam warna hitam, orange, lalu silver, dan juga merah Pengereman depan sudah menggunakan cakram, sementara untuk rim belakang masih menggunakan rim trommel Pada edisi pertama ini belum tersedia versi velg case wheel-nya ya Atau versi velg racing-nya Namun hanya tersedia dalam velg jari-jari saja Generasi penerus dari Yamaha Jupiter ini adalah Yamaha Jupiter Z Yang mulai diproduksi pada tahun 2003 Penambahan huruf Z ini bukan semata-mata untuk menamai serinya saja Huruf Z sendiri adalah alfabet terakhir yang diartikan sebagai Jupiter yang memiliki teknologi yang paling terkini Penambahan teknologi yang disematkan dalam Jupiter Z ini diantaranya adalah Pendinginan piston ala teknologi R1 yang disebut juga dengan piston cooler Dimana pendinginan piston cooler ini bekerja dengan cara injeksi Yang menyebrotkan oli ke piston agar suhu tetap ideal Agar nozzle injeksi oli menyemburkan tekanan oli yang kuat ke piston Pabrikanya Yamaha memodif pompa oli Jupiter Z ini dengan merubah lebar pompa oli Dengan teknologi piston cooler ditambah lagi dengan pendinginan udara Maka suhu mesin dari Jupiter Z ini bisa turun sampai 20% Mesin dari Yamaha Jupiter Z ini berkode 5TP Yang memiliki kapasitas mesin yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya Yaitu 4 tak 110,3 cc SOHC 2 clap dengan pendinginan udara Lalu karburator Mikuni VM ukuran 17 mm 4 percepatan dengan berat 0,99 kg Motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,8 hp Dan torsi sebesar 9,2 Nm Jupiter Z ini juga memiliki kampas kopling dengan kualitas yang bagus Kampas koplingnya ini seringkali diaplikasikan pada motor-motor rotres Karena memiliki ketahanan yang cukup bagus Satu tahun setelah Jupiter Z ini diluncurkan Motor ini langsung menjadi penguasa di kelas motor pepek 4 tak Pada ajang balap rotres motoprik pada tahun 2004 Dengan pembalap-pembalap rotres andalan Indonesia kala itu Seperti Ical, lalu Hoki Kristianto Jupiter Z generasi kedua ini biasanya disebut juga dengan Jupiter Z Komeng Karena bintang iklan dari Yamaha Jupiter ini adalah Komeng Dan bahkan artis-artis senior seperti Deddy Miswer Lalu almarhum Deddy Badet juga ikut membintangi iklan dari Yamaha Jupiter Z ini Dulu iklan dari Yamaha Jupiter Z ini sering sekali nongol di TV Dan bahkan dibikin berseri-seri Buat kalian yang generasi 90an Pasti tahu iklan dari Yamaha Jupiter Z ini Kalian juga pasti tahu lah seberapa kencang motor ini di televisi Bahkan passer dan juga panggung pun bisa roboh Kalau motor yang dikendarai Komeng ini lewat Oh iya, Jupiter Z ini tersedia dalam dua versi ya Yaitu versi velg jari-jari dan juga versi velg gas wheel atau velg racing Untuk versi gas wheel ini memiliki desain stop lamp yang berbeda ya Dengan versi jari-jari Dimana untuk versi gas wheel ini sudah dibekali dengan lampu stop lamp LED Generasi ketiga dari Yamaha Jupiter Z ini adalah Jupiter Z burung hantu Motor ini diproduksi dari tahun 2006 sampai tahun 2009 Kenapa Jupiter Z generasi ketiga ini sering kali dijuluki dengan Jupiter burung hantu atau burhan Karena desain headlamp dari Yamaha Jupiter Z generasi ketiga ini mirip sekali dengan muka burung hantu ya Desain dari generasi ketiga inilah yang merupakan desain yang paling ikonik Sekaligus desain yang paling mengingatkan kita dengan ciri khas dari Yamaha Jupiter Z ini Pada era Jupiter burung hantu ini juga lah yang merupakan era keemasan dari Jupiter Sekaligus kejayaan dari bebek Yamaha Yang dimana desain dari bebek Yamaha kala itu memiliki desain yang cukup digemari oleh anak-anak muda Seperti Yamaha Jupiter MX Lalu Yamaha Vega New yang juga menurut saya desainnya tak kalah keren dengan Yamaha Jupiter burungan ini Motor ini juga tersedia dalam dua versi yaitu versi velg jari-jari dan juga versi velg gas wheel atau velg racing Untuk velg gas wheelnya sendiri berbeda ya dengan generasi sebelumnya Yang dimana masih menggunakan palang lima namun di setiap palang itu ada tambahan berupa lubang-lubang Dan keseluruhan dari warna velgnya itu berwarna hitam ya Saat kejuaraan road race Indubrik pada tahun 2007 Jupiter Z ini sempat menjadi runner up selama 4 tahun Di kelas bebek empat tak 125cc dan 110cc Tidak hanya itu saja Jupiter Z ini juga sempat dibawa di kejuaraan ARRC Atau Asia Road Racing Championship Yang merupakan balap sepeda motor road race tingkat Asia Kala itu pembalap andalan Indonesia yaitu Rafid Topan pada tahun 2011 Mempercayakan Jupiter Z ini sebagai tunggangan andalannya Saat mengikuti ajang balap ARRC Rafid Topan tampil cukup beringas dengan menunggangi Yamaha Jupiter Z ini Hingga akhirnya Rafid Topan ini menjadi juara umum pada tahun 2011 Pada ajang balap ARRC kelas 115cc Selain menjadi andalan di kelas bebek empat tak Jupiter Z burhan ini juga merupakan tunggangan andalan anak muda kala itu Karena bodinya yang mudah dimodif Baik itu dimodif dengan style road race Ataupun style ala tie lock atau drag yang pakai velg DPS Velg Rossi Itali, velg Venom Ataupun yang agak mahal velg merek TDR Jupiter Z burhan ini memiliki spesifikasi mesin yang sama ya Dengan Jupiter Z generasi sebelumnya Namun ada tambahan teknologi berupa AIS Atau Air Induction System Yang berfungsi mengurangi kepekatan gas buang atau polusi Sehingga gas buang lebih ramah lingkungan Dengan teknologi AIS ini Jupiter Z burhan mampu lulus uji emisi Euro 2 Generasi penerus dari Yamaha Jupiter burhan ini adalah Yamaha New Jupiter Z Atau biasa disebut juga dengan Yamaha Jupiter Z robot Saya kurang tahu ya kenapa Yamaha Jupiter Z yang generasi keempat ini Dijuluki dengan Yamaha Jupiter Z robot Mungkin karena desain bodinya yang banyak memiliki lekukan-lekukan tajam ya Lekukan-lekukan yang tajam pada bodi Jupiter Z yang menyatu ini Dibaratkan mungkin sebagai komponen-komponen robot ya Sehingga Jupiter Z generasi keempat ini Dijuluki dengan Yamaha Jupiter Z robot Motor ini mulai diproduksi pada tahun 2009 sampai tahun 2011 Desain dari Yamaha Jupiter Z robot ini terinspirasi dari desain Yamaha R1 dan juga Yamaha R6 Selain itu, basis rangka dan juga mesinnya juga berbeda dengan generasi sebelumnya Mesin ini memiliki kode 5db Untuk mesinnya sendiri berubah Dari yang dulunya 110,3cc Sekarang berubah menjadi 113cc Meskipun kapasitas CC-nya bertambah Namun power dari motor ini justru berkurang Dari yang dulunya 8,8hp Sekarang hanya menjadi 8,3hp Dan torsi sebesar 8,7Nm Penambahan kunci double atau guard key disematkan juga dalam Jupiter Z robot ini Jupiter Z robot ini sudah jarang digunakan dalam ajang balap rotres Justru yang sering digunakan rotres pada masa itu adalah Jupiter Z generasi 2003 sampai tahun 2009 Karena untuk Jupiter Z generasi 2003 sampai 2009 itu mudah sekali untuk mencari part-part tracingnya Dan sudah banyak sekali yang mereset Jupiter Z generasi lama ini Nah, kalau yang lama sudah bisa nemuin settingannya Ngapain reset yang baru? Tentu saja reset kan perlu waktu dan biaya juga kan? Begitu kiranya alasan kenapa tim balap pada waktu itu jarang menggunakan Jupiter robot ini Meskipun sudah diperbarui dari segi desain dan juga mesin Namun penjualan dari Jupiter robot ini justru menurun tidak lebih laris dari Jupiter buruan Lalu generasi kelima atau generasi yang paling terakhir dari Jupiter Z ini adalah Jupiter Z1 Motor ini mulai diproduksi pada tahun 2012 sampai sekarang ya Desainnya merupakan penyempurnaan dari desain Jupiter robot Selain keseluruhan desain yang berubah, mesinnya pun berubah total Dan bahkan berbeda jauh dengan generasi Jupiter-Jupiter yang lainnya Kode mesin dari Jupiter Z1 ini adalah 2SU Dilengkapi dengan teknologi 4G piston yang memiliki daya tahan tinggi serta ringan dan mampu menyalurkan tenaga mesin yang besar Dengan 4G piston yang bermaterial ringan ini menjadikan Yamaha Jupiter Z1 lebih mudah berakselerasi Selain itu, motor ini ditambahkan juga dengan teknologi crank safe balance Yang bisa meminimalisir getaran mesin dan juga meningkatkan torsi dan akselerasi Jupiter Z1 ini juga memiliki diameter clap yang berbeda dengan generasi Jupiter Z yang sebelumnya Untuk generasi Jupiter Z yang pertama sampai generasi Jupiter Z robot Diameter clap in-nya itu 23mm, sementara untuk clap out-nya itu 20mm Sementara untuk Jupiter Z1 itu, diameter in-nya 26mm, sementara diameter out-nya itu 21mm Mesin dari Jupiter Z1 ini juga sudah dilengkapi sistem penggabutan bahan bakar injeksi Sementara untuk kapasitas mesinnya masih sama seperti Jupiter robot Dengan segala pengupgradan pada sektor mesin tersebut, motor ini tenaganya meningkat Dari yang dulunya itu 8,3hp sekarang berubah menjadi 9,92hp dan torsi sebesar 9,9Nm Yamaha Jupiter Z ini ternyata tidak hanya dijual di Indonesia saja Namun beberapa negara tetangga kita juga memasarkan Yamaha Jupiter Z ini Namun di tiap-tiap negara tersebut, nama dari Jupiter Z ini berbeda-beda ya Seperti di Malaysia dengan nama Legenda 115 Z Lalu di Thailand dengan nama Jupiter RC Lalu di Vietnam juga namanya Jupiter RC Dan juga di Filipin dengan nama Vega Force Yamaha Jupiter Z1 ini masih dipasarkan di Indonesia sampai saat ini ya Bebarengan juga dengan Yamaha Vega Force yang masih dijual sampai saat ini juga Namun seperti yang kita ketahui, era dari motor bebek ini sudah berakhir Dan digantikan oleh motor-motor Matic Padahal kalau kita lihat secara keiritan bahan bakar, kebandelan mesin dan juga keawetan motor Motor-motor bebek ini bisa diandalkan Nah oke, mungkin itu saja pembahasan kita tentang sejarah perjalanan dari generasi Yamaha Jupiter Z Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin ditambahkan Monggo silahkan di kolom komentar Jika kalian suka boleh di-like, boleh di-subscribe Terima kasih, sampai jumpa di video-video Bang Rosi selanjutnya Terima kasih